Intro Seraya memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT Hari ini Kamis, tanggal 23 September 2021 Saya, atas nama Rektor Universitas Majalengka Dengan resmi mengukuhkan saudara-saudara Sebagai mahasiswa Universitas Majalengka Tahun Akademik 2021-2022 Dan membuka kegiatan pengenalan kehidupan kampus Bagi mahasiswa baru Universitas Majalengka Tahun Akademik 2021-2022 Yang selanjutnya mahasiswa ini Kami serahkan kepada dekan fakultas di lingkungan Universitas Majalengka Untuk mendapatkan pembelajaran pendidikan yang baik Sebagaimana mestinya Kepada Rektor, didampingi Wakil Rektor 1 dan 2 Mohon berkenan untuk menyematkan jas almamata Diikuti oleh seluruh peserta PKKM Kita masuk ke acara pertama yaitu Penyampaian Visi dan Misi Fakultas Hukum Universitas Majalengka Yang akan disampaikan oleh dekan fakultas hukum Saya diminta untuk menyampaikan Visi dan misi fakultas hukum Sebuah fakultas yang unggul Di bidang akademik Kemudian program studi ilmu hukum Di Jawa Barat tahun 2006 Yang menghasilkan tentunya lulusan yang profesional Di bidang ilmu hukum Nah berkaitan dengan bahasa profesional Mesti saudara pahami Profesional itu sebuah pekerjaan Sebuah profesi Yang memiliki skill tersendiri Sehingga kalau seorang profesional itu Dia mendapatkan upah Mendapatkan keuntungan Dari profesinya Jadi misi atau visi fakultas hukum itu Bagaimana mencetak Kalian sebagai saluran sarjana hukum Yang nanti menjadi seorang tenaga ahli di bidangnya Profesi di bidangnya Dari keahlian tadi Dari profesi tadi Kemudian saudara mendapatkan sebuah pendapatan Berkaitan dengan itu Seorang sarjana hukum Di Indonesia khusus Memiliki peluang yang lebih luas Dibandingkan dengan fakultas yang lain Kenapa saya katakan begitu? Karena berbicara tentang Seorang ahli hukum Yang pertama landasannya Karena negara Indonesia adalah negara hukum Baik setelah visi tadi Tentu ada penjabaran Melalui misi Yang pertama Meningkatkan mutu program studi secara bertahap Melalui program pengembangan dalam aspek pendidikan Sumber daya manusia Sarana dan prasarana Nah berkaitan dengan langkah Atau penjabaran dari visi tadi Yang dituangkan ke dalam misi Kita mencoba untuk Terus meningkatkan mutu program studi Salah satunya Kita sudah Merubah Kurikulum yang lama Menjadi ke KNI Grup nasional Terus meningkatkan mutu program studi Terus meningkatkan mutu program studi Segala kekurangannya Segala kekurangannya Jika memang apa yang saya sampaikan tadi Ada hal yang kurang berkenan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kontrak mata kuliah yang akan diambil Karena di perkulihan ini sistemnya SKS ya Jadi bisa ngambil mata kuliah yang ada di semester lebih tinggi Jadi di kontrak ini mana nih mata kuliah yang akan diambil di semester ini Nah pengisian KRS ini bersama-sama nanti dengan dosen wali Itu yang dinamakan perwalian ya Nanti metode perkuliahannya itu Kita kembalikan lagi nanti kepada kebijakan pemerintah Apakah kita lanjut ada daringnya Atau online atau kita luring atau tetap muka Kami berharap sih tetap muka ya Tetap muka mudah-mudahan Kita ada kebijakan dari pemerintah Untuk proses KBM Kegiatan belajar mengajar itu secara tatap muka Jadi yang karyawan pun insya Allah tidak akan mengganggu Waktu perkulihan Di sini kita menggunakan dua Dulu kita menggunakan dua kurikulum Kurikulum sebelum KKNI Dan setelah KKNI yang tadi disampaikan Sangat Padekan Kalau sekarang kita sudah menggunakan kurikulum Kerangka Nasional Indonesia Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Atau KKNI Senat Mahasiswa Adalah organisasi mahasiswa yang memiliki fungsi Sebagai lembaga eksekutif di Fakultas Hukum UNMA Tugas fungsi senat mahasiswa Satu divisi internal adalah mencitapkan kehidupan kampus yang dinamis Melalui peran aktif dalam usaha membina dan mengembangkan aktivitas-aktivitas kemasiswaan Kedua menjalin hubungan baik dengan civitas akademik Universitas Majalengka Yang kedua yaitu dari divisi inter eksternal Tugasnya yaitu divisi yang berfungsi menjalin hubungan yang baik dengan berbagai pihak eksternal Dalam turun masyarakat dan universitas lain Ketiga ada divisi minat dan bakat Tugasnya untuk mencari dan mengasah minat dan bakat mahasiswa hukum Serta membuat program lomba yang mengasah di bidangnya Dan divisi terakhir yaitu divisi media informasi dan komunikasi Tugasnya membuat program di sosial media dengan isi acara atau kegiatan Fakultas Hukum Dengan tujuan menarik mikat minat untuk bergabung dengan Fakultas Hukum Badan Permusyaratan Mahasiswa atau BPM Fakunma adalah organisasi mahasiswa yang memiliki fungsi Sebagai lembaga legislatif dan kontroling organisasi mahasiswa di Fakultas Hukum Unma Langsung saja saya bacakan pernyataan penutupan disini Bismillahirrahmanirrahim Dengan mengucapkan Alhamdulillahirrahim Pada hari ini Sabtu tanggal 25 September Pukul 12.05 waktu Indonesia bagian Barat Atas nama Rektor Universitas Majalengka Dengan resmi penutupan kegiatan pengenalan kehidupan kampus Bagi mahasiswa baru atau disingkat PKKMB Universitas Majalengka Tahun Akademik 2021-2022 Dinyatakan ditutup Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf atas segala kekurangannya Tidak ada gading yang tak retak Kecuali gading yang dibanting patah Mohon maaf sekali lagi Mudah-mudahan acara prospek ini Punya kesan tersendiri Di dalam Sanubari Rekan-Rekan Masya Suma Terima kasih Assalamualaikum Wr. Wb Waalaikum Assalamualaikum Wr. Wb Dua, tiga Sampai jumpa di video selanjutnya.